Terima kasih Anda masih di seputar Jambi, pemirsa pada kunjungan kerjanya di Kabupaten Merangin, Gubernur Alharis menyerahkan langsung bantuan beasiswa SMA, SMK, dan SLB. Bantuan dari program Dumi Sake ini diharapkan dapat mengintervensi angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Gubernur Jambi Alharis di Dampingi Kadis Pendidikan Provinsi Varyal Adiputra menyerahkan secara simbolis beasiswa pendidikan SMA, SMK, dan SLB dari program Dumi Sake yang berlangsung di halaman kantor Bupati Merangin pada Sabtu 24 Desember 2022. Gubernur Alharis berharap bantuan program Dumi Sake ini dapat mengintervensi angka kemiskinan di Provinsi Jambi. Bantuan Dumi Sake tidak hanya berupa beasiswa, akan tetapi juga memberikan modal usaha kepada milenial dan emak-emak. Lalu juga ada biaya untuk SMA, SMK, beranak 2,7 juta ruf ya. Sementara itu Kadis Pendidikan Provinsi Jambi, Varyal Adiputra mengatakan, Secara keseluruhan, se-provinsi Jambi ada 4.701 siswa, Pek SMA, SMK, dan SLB yang mendapatkan bantuan. Bantuan berupa perlengkapan sekolah seperti pakaian, buku, sepatu, dan lainnya. Bantuan ini diharapkan dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan anaknya. Varyal optimis di bulan Desember ini, bantuan dapat tersalurkan ke semua sekolah SMA, SMK, dan SLB yang ada di Kabupaten Kota. Para siswa yang menerima bantuan mengucapkan terima kasih kepada Gubernur Al-Haris yang telah memberikan bantuan. Mereka mengaku bantuan sangat bermanfaat. Selain menyerahkan beasiswa, dalam kesempatan ini Gubernur juga menyerahkan bantuan basnas kepada siswa dan bantuan operasional santri, rumah ibadah, lembaga pendidikan, serta peresmian gedung baru kantor Bupati Merangi. Azam Azmi, Cambi TV